Intro Halo apa kabar pemirsa kita berjumpa dalam Warta Parlemen Informasi Aktual seputar Parlemen bersama saya Nandita Eriska Intro Penilaian kinerja DPR merupakan momentum bagi DPR dalam mengevaluasi kinerjanya Namun penilaian oleh media dan LSM terhadap kinerja DPR diharapkan lebih objektif Tidak hanya menyoroti kekurangan DPR tetapi juga harus melihat kontribusinya Dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran Ditemui saat menghadiri rapat yang membahas penilaian kinerja DPR di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta baru-baru ini Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Supriyatno berpendapat Penilaian terhadap kinerja DPR tidak seburuk apa yang disampaikan oleh pihak LSM Menurutnya DPR telah menjalankan tugas dan fungsinya secara benar Baik dari fungsi legislasi, pengawasan, maupun anggaran Supriyatno berharap pihak media, baik cetak maupun elektronik nasional Dapat mendukung kinerja DPR dengan memberikan informasi yang objektif dan sesuai dengan fakta kepada masyarakat Jadi dari sisi legislasi, saya kira sudah bagus sekali tadi Dari total 50, 28 sudah masuk menjadi undang-undang Kemudian dari sisi anggaran, kita sudah bisa membahas bersama dengan pemerintah Dan kita menginginkan pemerintah bisa memacu kinerjanya Dengan apa yang sudah dihasilkan dari APBN dan sebagainya Ini menunjukkan bahwa kinerja DPR tidak sejelek apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dari LSM Lembaga Surataya Masyarakat Ketua DPR RI Ade Komarudin berpendapat rapat konsultasi terkait penilaian kinerja DPR Merupakan momentum bagi DPR dalam mengevaluasi kinerja berdasarkan penilaian publik Ketua DPR menginginkan ada penyempurnaan atas draft penilaian yang dilakukan Sekretariat Jenderal DPR RI Dari sisi metodologi dan subtansi penyusunan laporan Karena ada beberapa kontribusi anggota Dewan yang belum tercantum di dalamnya Dengan begitu publik juga dapat melihat sisi positif dari apa yang telah dilakukan anggota Dewan Kami pimpinan berinisiatif tadi supaya draft yang disusun oleh kesegiran Untuk laporan kinerja itu mendapatkan perbaikan, penambahan atau pengurangan Itu bahkan penyempurnaan termasuk dari metodologi penyusunan Kemudian substansi barangkali di komisi-komisi ada beberapa hasil pekerjaannya terlewat dilaporkan Untuk mendapatkan koreksi dari teman-teman itu Sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia Indonesia dinilai masih belum mampu mengoptimalkan potensi kemaritiman yang ada Baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia Solidaritas Pelaut Indonesia memperjuangkan aspirasinya kepada DPR terkait nasib pelaut Dan para taruna yang belum mendapatkan peran penting dalam dunia usaha Ditemi usai menerima audiensi Solidaritas Pelaut Indonesia di Gedung Nusantara III DPRR Senayan, Jakarta Wakil Ketua DPRR Agus Hermanto mengatakan Hingga saat ini belum adanya sinkronisasi dan koordinasi Antara dunia pendidikan dan kemaritiman dengan pelaku usaha maritim Hal ini menjadi salah satu kendala para pelaut dalam dunia usaha Agus Hermanto mengungkapkan para calon pelaut masih kesulitan Jika ingin magang di kapal-kapal yang dimiliki para pengusaha maritim Untuk itu sebagai pimpinan DPR dirinya mendorong komisi terkait Untuk mengatasi berbagai hambatan ini Sebagai Ketua Dewan Pemina Solidaritas Pelaut Indonesia Agus Hermanto juga menyuruti mahalnya biaya sertifikasi Yang harus dibayar oleh para pelaut Sebagai bukti tertulis tentang kompetensi yang mereka kuasai Belum ada koordinasi antara dunia pendidikan kemaritiman Dengan dunia usaha kemaritiman Sehingga mau praktek sulit Akhirnya bisanya ya sekalian kerja Tapi kalau setelah kerja kan dia harus balik lagi ke kampus Untuk ambil itu waktunya sudah telat Masa kuliahnya sudah habis Sehingga dia gak memperoleh sertifikasi Pada saat sertifikasi itu Pengambilan sertifikatnya juga mempunyai biaya yang mahal Ini gak boleh terjadi seperti ini Ketua Umum Solidaritas Pelaut Indonesia Pius Lajapera meminta DPR dan pemerintah Dapat membenahi permasalahan-permasalahan yang dihadapi para pelaut Indonesia Seperti sistem perhubungan laut Sistem pengumpahan pelaut Juga kebebasan menempuh pendidikan setinggi-tingginya bagi para taruna Agar Indonesia dapat menghasilkan para pelaut handal yang diterima oleh dunia internasional Supaya ada pembenahan di perhubungan laut sistemnya Terus standar gaji pelautnya juga saya minta berharap Terus masalah taruna ini Pendidikan itu pembatasan itu yang perlu ditinjau ulang Jadi ada peraturan yang memang sudah 5 tahun Mereka harus ditinjau ulang Itu yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Harapan kami sebesar-besarnya Supaya memang kita ini negara maritim terbesar di dunia Salah satunya bisa mengekspor pelaut kita ke mancanegara Seperti Filipin Karena pemerintahnya memang membantu Siva dan Kristio, TVR Parlemen, Laporkan Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia Dan menyambut hari ulang tahun DPR RI ke-71 Yang jatuh pada tanggal 29 Agustus 2016 mendatang DPR RI menggelar pameran Vila Teli dengan tema politik dalam perangku Yang terselenggara atas kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia PT. POS Indonesia dan Perkumpulan Vila Teli Indonesia Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Fadlizon bersama Menko Minforu Diantara Muka secara resmi pameran Vila Teli dan menandatangani sampul pameran Sebagai penanda pameran Vila Teli ini telah dibuka Turut hadir pada acara ini sejumlah anggota DPR RI yang menaruh minat pada dunia Vila Teli Menurut Fadlizon, perangku merupakan salah satu benda bersejarah Yang turut mencatat sejarah bangsa Indonesia Mulai dari penjajahan Hindia Belanda sampai masa Indonesia Merdeka Fadlizon mengapresiasi Menko Minfo yang peduli pada sejarah perangku Dan benda-benda Vila Teli sehingga dibuat acara seperti ini Ini juga dalam rangka menyongsong rencana pameran dan eksibisi Vila Teli Dunia pada tahun depan, tahun 2017 Di bawah koordinasi juga PFI dan Kominfo ya, kita mendukung itu Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyebut acara ini digelar sebagai persiapan Untuk menjadi tuan rumah acara perposan dunia Rudiantara menyatakan perangku memiliki nilai ekonomi yang tinggi Semakin antik sebuah perangku, semakin tinggi nilai jualnya Selain itu, perangku juga turut menjadi saksi dalam sejarah bangsa Kita menjadi tuan rumah nanti dari event perposan dunia Tadinya hanya Asia, tapi setelah kemarin 2 Juli, kemarin 1 Agustus ini ya Di Bangkok, kita sepakat berumah menjadi event dunia Jadi ini dalam perangkaian kemanasan Jangan sampai nanti event yang diadakan di Indonesia, event-event dunia Ditanya, ini tanya ada apa, ada apa gitu Nah ini anggap dunia daripada kemanasan Demikian Warta Parlemen kali ini Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya Terima kasih atas perhatian Anda Saya Nandita Eriska, wassalam Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda